Silahkan aja laporin, Mas. Saya gak takut, Mas. Malahan, saya lapor Mas ini, Mas. Karena Mas maling. Mas, kalau maling gak usah nyolot, Mas. Kamu sudah maling. Nadanya kayak gini, nunjuk-nunjuk. Loh, saya nunjuk-nunjuk karena kamu itu ngomongnya gak pantas. Alah, alasan aja kamu. Mas, kurang pantas gimana kita? Kan Mas ini maling, Kong? Kita sirahin aja, kan? Apa, apa? Terima kasih. Iya, Tri. Kalau bisa, kumpul, Tri. Soalnya kan, kalau ubah itu, mau bawa teman semuanya, katanya. Iya, Kong. Nanti aku usahain deh, aku bisa kumpul atau enggak. Soalnya aku kalau sore kadang disuruh ngantar ibu, Kong. Ya, tapi kalau bisa, datang ya, Tri. Iya, Kong. Jangan lupa, bawa uang juga. Buat apa, Kong? Acaranya sih, mau makan-makan, Tri. Oh, yaudah. Gampang nanti aku bawa, kok. Bisa tapi kamu, kan? Ya, nanti aku usahain deh, Kong. Soalnya kan kamu tahu sendiri. Tri, ibuku selalu pergi ke pasar kalau sore, Kong. Ya, kalau semisal ibu kamu enggak izinin, biar aku yang nelfon dari, Tri. Iya, Kong. Nanti aku yuk. Ijin dulu ya sama ibu ya. Iya, Tri. Oh, yaudah. Kita ke motor aja, Tri. Kita ke sana. Bagian di sini, panas, Tri. Iya, Kong. Cuacanya panas banget sekarang, ya. Kita tokoan di sana, ya. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk. Oh, iya, sayang. Gimana? Makanannya enak, kan? Iya, enak, sayang. Lumayan. Cuman, sambelnya kayak kurang pedes gitu. Iya, kamu tadi gak minta yang pedes? Udah, kalau udah bilang sama orangnya, kalau minta yang pedes. Oh, iya. Aku telpon si Gogon sama si Vandi dulu, ya. Oh, iya, kalau gitu. Halo, Gon. Kamu di mana? Oh, yaudah. Eh, aku udah selesai nih. Kamu jemput aku di depannya. Iya, di pintu masuk awal tadi kamu ngantar aku. Yaudah, Gon. Cepetan, ya. Iya, siap. Kita tungguin si Gogon, ya, sayang. Iya, sayang. Berangkat lagi, berangkat, ya. Eh, yang, yang. Kok ada dompet, sayang? Oh, iya, sayang. Itu dompet, sayang. Dompet siapa, ya? Tapi punya siapa, ya, sayang? Punya orang ketinggalan, mungkin. Yaudah, yuk. Kita samperin, yuk. Yuk. Punya siapa, ya, yang? Ya, itu punya siapa, ya, sayang? Mungkin punya orang ketinggalan, sayang. Tapi, itu gak ada orang-orang sekali, ya, yang? Iya, gak ada orang. Yaudah, sayang. Kita tungguin aja di sini, ya. Iya, sayang. Eh, jangan dibuka, sayang. Nanti ada yang hilang, gimana? Ya, kan, aku mau ngecek aja. Siapa tahu ada karanya P di sini. Yaudah, jangan, jangan. Udah, kita tungguin aja di sini. Nanti, kalau memang orangnya gak datang-datang, baru kita buka ini. Tapi, jangan nih kalau sekarang, sayang. Oh, iya juga, sih. Mungkin nanti ada yang hilang, malah kita yang hilang. Iya. Udah lah, tungguin aja di sini, ya. Iya, sayang. Yaudah, kita tungguin aja, ya. Iya. Loh, kamu punya uang 2 ribuan gak? Buat apa kamu, Tri? Ya, buat banyak parkir, dong. Aku gak ada uang kecil, dong. Oh. Ya, kamu dulu, ya. Ada, kok, Tri. Aku sudah nyediakan dari rumah. Gimana, dong? Loh, tempat aku kok gak ada, ya, Tri? Lah, gimana sih kamu, Kong? Kamu taruh di mana? Tadi di sini, Tri. Kemana, ya, Tri? Ya, aku juga gak tahu, Kong. Tadi kan terakhir kali kita duduk-duduk, kan duduk di sana, Kong. Yaudah, kita cari aja, Tri. Sama tahu di jalan di sini, Tri. Yuk. Yaudah, ayo, Kong. Gimana sih kamu? Gimana ya, Tri? Iya, gak ada, Kong. Yaudah, kita cari sampai sana, Kong. Yaudah, yuk, yuk. Sayang, kemana yang punya dompet? Kok gak balik-balik ke sini? Ya, tungguin aja deh, sayang. Mungkin bentar lagi. Gini deh, sayang. Aku buka aja, ya. Aku lihat KTP-nya. Jangan, sayang. Jangan. Udah, biarin. Tunggu aja. Kenapa? Aja, sekalian kita nunggu Gogon kan di sini. Siapa tahu bentar lagi orangnya ke sini. Kenapa sayang ini bukan hak kita. Nanti kalau ada yang hilang, gimana? Yaudah lah, nanti misal Gogon udah datang. Terus, orangnya juga belum ke sini juga. Ya, ini kita taruh di kantor polisi. Soalnya kan bukan hak kita ngeri-nyari gini juga. Ini juga barang gak tahu kita punya siapa. Iya sih. Tapi dari tadi, orangnya gak balik-balik ini, sayang. Yaudah lah, sayang. Tungguin aja. Lagian kita kan juga sekalian nunggu Gogon. Ya udah lah. Kita tungguin aja. Aku gak ada ya, Tri. Aku juga gak tahu, Gogon. Eh, Titi, Titi. Apa, Gogon? Itu kan dompetnya aku dipegang orang, Tri. Orangnya toh-toh lagi lagi, Tri. Jangan-jangan. Dia yang ngambil, Gogon. Iya, Tri. kita kesana aja gimana ya woy maling kamu ya maksudnya apa mas ini dompet saya oh itu dompet emas iya mas tadi saya nemu dompet emas disini makanya saya jaga alah loh kamu deh iya bunco kamu kesini marah-marah sih Gung kita berdua nih jagain dompet kamu lah ini orang ini maling dompet saya dipegang-pegang loh mas saya tadi tuh nemu dompet ini disini mas alah alasan dong ini siapanya kamu def ini pacarnya aku kamu def punya pacar maling kok kamu kenal sama mbak ini iya tri dia mantan aku dulu tri eh kamu ini jatuhnya fitnah loh nuduh-nuduh maling lagi buktinya apa alah def buktinya nih dipegang deh sama pacar kamu ini mas gimana saya gak mau pegang mas sedangkan dompet ini disini mas gak ada orang disini makanya saya amankan mas gini tri maling sudah kalau terjuno gini tri alasan ya dong modusnya suka gitu enak banget nuduh pacar aku maling udah dibantuin jagain lagi lagian ya gong kita buka dompetmu aja enggak cuma dipegang diamankan def def sudah def kalau sudah punya pacar maling ya maling sudah terbukti pacar kamu ini megal dompet saya tolak oleh kayak gini kamu kalau nuduh pacarku maling berarti nuduh aku juga maling karena aku disini juga posisinya ya berarti mantan kamu apa dia juga maling dulu mas kalau ngomong dijaga mas mas buktinya kan mas ini pegang dompet teman saya ya eh teman mas yang terledor taruh dompet sembarangan disini nyelahin saya kamu sudah terbukti kamu yang maling loh mas memang fakta toh dompetnya mas ketinggalan disini makanya saya amankan mas dari tadi saya nunggu orangnya yang punya masih untung ya kita amankan kalau ketemu orang lain belum tentu loh alah def maling kalau ketahuan kayak gitu emang def alasannya banyak eh gum kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya gum udah dibantuin bukannya bilang makasih kayak apa malah kayak gini balesannya hah makasih def ngapain bilang terima kasih sama pacar kamu yang maling ini eh gum kita berdua ini bukan maling gum gum iya gak mungkin ngaku lah dia kalau dia maling gum kalau dia ngaku gum yang ada penjara penuh gum def tampang pacar kamu ini sudah kelihatan def tampilannya aja kayak gini ya tri sudah kelihatan kalau pacar kamu ini maling model model copet ya emang kayak gitu dong eh mas kalau saya sudah punya niatan buruk sama dompet emas sudah saya bawa kabur mas dari tadi ya mungkin untung aja mas kita berdua langsung nemuin mas disini ya jadinya mas gak bisa kabur mas saya kasih tau ya mas maling mas pakai topi memang mas ini kamu nih pakai topi sudah ciri-cirinya mas tampilannya memang gak punya aturan ya mas sudah diamankan dompetnya malah nuduh saya maling lagi sudah terjelas mas kamu ini megang dompet saya kalau maling apa copet rampok eh mas tadi dari awal saya sudah bilang mas saya ngamankan dompet emas disini kok datang-datang malah nyangka saya yang maling pintar sekali tri ya iyalah dong ngelesnya pintar sekali kamu mas kita berdua ini gak ngeles kita memang ngomong seadanya memang kayak gitu kronologinya kalau memang kita mau nyuri ya udah dari tadi kan bener kata pacar udah dibawa dari tadi kabut lagian ini loh kita nungguin lama-lama memang nungguinnya punya dompet itu ya mungkin ketahuan aku dulu langsung dikasih dompetnya eh gua kalau gak ada aku udah kabur pada kamu aku salah aku nungguin kamu ini lumayan lama loh alah alah mbak gak usah bilang terlama mbak kita baru aja pergi dari sini mbak mungkin 30 menitan mana mungkin lama ya mas jangan dibuat-buat ya mas apanya yang dibuat-buat mbak saya ngomong ini sesuai fakta saya disini nunggunya juga lumayan lama lagian kamu punya pacar kayak gini sudah maling tampilannya kayak orang gila eh yaudah mas yang penting kan sekarang dompetnya mas sudah ketemu yaudah lah mas gak usah dibahas-bahas saya bawa saya maling ya gimana gak mau dibahas dompet saya ini banyak uangnya takutnya hilang gong apa kita cerit ke kantor polisi aja bu yaudah ya eh kok enak banget kamu nyerep-nyerep kan dia maling dari mana kita cuma mengamankan bukan maling kalau maling itu sudah dibawa dari tadi udah gak ada kita disini di TKP ini kita udah gak ada mana ada mbak maling mau ngaku jaman sekarang mbak dev aku kasih tau ya dev kalau maling aku penjara penuh dev ya aku tau gong tapi kamu kalau kayak gini sama aja kamu nuduh aku juga maling tau gitu kan kita gak bantuin dong tau gitu aku taruh aja tetap disini dompet kamu itu lagian kamu juga putus dari aku biasanya dapat yang lebih baik ya Tri malah dapet cowok maling iya mbak bener mbak apakah tagung cantik-cantik dapetnya maling mbak malu mbak kalau punya pacar kaya dia cari yang orang kaya eh mas saya juga punya kerjaan ya mas saya bukan maling loh mas oh kerjaan Tri iya kan kerjaan maling Tri iya mungkin kerjaannya begal eh mas kamu jadi cowok kayak gitu sih devy mau dikasih uang haram sama kamu dapet hasil curian eh mas kalau ngomong yang bener ya mas dari tadi saya sabar ngadepin mas ya kok mas malah ngunding kayak gitu mau saya laporin mas atas nama penyebaran nama baik-baik silahkan aja laporin mas saya gak takut mas malahan saya lapor mas ini mas karena mas maling mas kalau maling gak usah nyolot mas kamu sudah maling nadanya kaya gini nunjuk-nunjuk loh saya nunjuk-nunjuk karena kamu itu ngomongnya gak pantas alah alasan aja kamu mas kurang pantas gimana kita kan mas ini maling dong kita silahkan aja kantor polasi eh apa apa gak doang-doang komandan saya kamu eh lho pak ini ada apa pak ini ada apa kok dorong-doang komandan saya kamu sudah-sudah dia maling pak eh kalau ngomong dijaga kamu ya bentar kamu dorong komandan aku apa masalahnya ya dia pegang nopin saya coba atau oleh kan berarti dia maling pak mas kalau emang dia maling coba lihat ada yang hilang gak gimana kok lihat dulu bener gimana ada yang hilang gak sudah 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 sembrangan duduk orang ini pak emangnya dia siapa pak komandan saya kenapa emangnya dia tentara pak dia ya saya gak tau pak kalau diantara walaupun bukan antara kenapa untung ya saya amankan nomet kamu kalau gak saya amankan sudah hilang nomet kamu gak tau terima kasih malah nuduri saya enaknya jadi maling gimana maksudnya kamu itu mau saya laporin kamu enggak pak ya maaf pak kita kan gak tau kalau bapak tentara kenapa bapak gak ngomong dari tadi pak kalau bapak tentara udah dan ini gak bisa dibiarin dan ini udah penyemaran nama baik dan kita ke kantor aja iya pak bener kata kamu pak sudah sudah gak usah gak terus mau digimanakan orang ini udah nuduh orang sembarangan lihat dulu buktinya baru nuduh gak apa-apa iya pak minta maaf kami pak minta maaf minta maaf jangan minta maaf sama saya sama kebenaran saya pak kita minta maaf ya pak kita gak tau pak kalau bapak tentara lain kali kita gak kira-kira gitu pak sekalipun saya bukan tentara kamu gak pantas nuduh orang seperti itu saya juga gak bak gak bakal ngambil barangnya bukan hak saya iya pak saya hilaf pak sekali lagi kita minta maaf ya pak hilaf-hilaf ngomongnya untung ya dari tadi saya sabar ya iya pak sekali lagi kita minta maaf ya pak maafin kita kan jalan van gun aku mobil dulu ya kasihan pacar aku nih iya pak ini nih bunyinya dan kumadan duluan aja saya tidak urusan sama orang ini untung aja ya kumadan saya itu sabar kalau kenang saya kamu udah habis kamu iya pak sekali lagi kita minta maaf pak jalan juga gila-gila gitu lagi pak awas kalian kedua ya iya pak kelihatan aku ya denger kalian iya pak ingat ya mas lain kali lihat dulu buktinya mas kalau memang bener orang itu maling gak masalah mas iya pak udah pergi kamu dari sini udah kan iya pak tri aku takut tri ternyata yang kita tuduh maling itu komandannya tentara tri iya gong ya sama aku juga takut karena aku juga gak tau kamu sih tadi datang-datang langsung ambil dompet dan tuduh dia maling jadinya kan aku juga emosi iya kan aku kelihatannya kayak gitu tri apalagi kan uangku di dompet banyak tri aku tuduh dia maling lah apalagi kan dia memegang dompet tola-tole kayak gini iya sih untung kita gak dihajar ya tri sama anak buahnya iya dong kadungnya yang kamu tuduh maling orangnya sabar iya tri kalau gak sabar kita bisa dihabiskan sama anak buahnya tri iya dong yaudah mungkin kita pergi aja ya aku takut dong lama-lama disini iya tri lain kali kita jangan gitu ya tri takutnya kita mengulangi kesalahan yang kedua kalinya yaudah ya tri selamat menikmati